hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview Maggi India lagi untuk varian Maggi spesial masalah ya ini yang spesialnya ya spicy and yummy katanya untuk yang Maggi warna kemasannya merah saya beli ini sekitar 10.000 ya sebenarnya ada yang lebih murah juga ya kalau di itu online ada yang 7.000-6.000 ya tergantung dari toko yang mana kita beli ya nah ini dengan bumbunya ada telangana terus Andhra Pradesh Karnataka Rajasthan terus ini cengkih ya terus disini truly good recipe of 20 spices and herbs Oh ya tambahan ya terkait yang Maggi yang kemarin saya review untuk rasa yang masalah Maggi masalah itu pedas ya berasa pedasnya dan ini juga mungkin lebih pedas lagi spesial masalah spicy and yummy katanya ya Oh ini seperti ini gambarnya saran penyajiannya ini AKG nya buat besinya 70 gram nah Insanoodle with seasoning lanjut ke bagian belakang ini Nestle ya ini informasi nilai gizinya yang disebutkan lagi pasal roasted to perfection nah terus disini eh bumbunya bumbunya ini ada apa saja ya refilled with flavor but flour my dapple oil with gluten low acid salt thickeners acid kulator and humectant make it spices ya ini cabainya mungkin ya Hai support dari 9,3 dan sebagainya ini berbagai jenis bumbu ya ini nah ini jenis bumbunya yang disebutkan ya 20 bumbu ada red chili powder onion powder garlic powder black pepper powder dan sebagainya Wow banyak sekali ya ada kapsicum juga terus juga ada yang lainnya di bawahnya mungkin mengandung susu mustal dan kacang nah ini di bawahnya ada ketangan lainnya dijual di India Nepal dan Bhutan Oh ya dijualnya di tiga negara ya ini good to know Maggie dan sebagainya ini good to talk terus disini eh tulisannya ini kantornya yang produksi dan juga eh ininya ya pendestribusiannya ya lanjut ke sebelah sini ini sampingnya logo plastik dan logo buang sopa ada tempatnya ini eh dua menit saja cara memasaknya tambahkan air eh terus disini kurang lebih sama ya seperti yang kemarin yang meji masalah yang warna kuning jadi kita didiamkan dulu semenit ya Oke sejikan hangat pastinya Oke sekarang saya akan seduh dulu dari meji spesial masalahnya Oke saya seduh dulu minyak Oke sebelum saya seduh satu lagi yang tertinggal ya untuk segi minyak ya sama tapi segi agak lebih tebal ya atau perasaan saja mungkin ya nah bumbunya ini satu oke tapi agak-agak sedikit lebih tebal atau mungkin sama saja ya untuk minyak Oke sekarang saya akan seduh minyak Oke sambil nunggu minyak mateng nah ini untuk segi bumbunya ya warnanya seperti ini kalau yang kemarin warnanya agak kemerahan ya kalau ini warnanya agak seperti ini ada seperti buk cabai itu juga ada seperti itu entah garam atau MSG ya bolak-bolak seperti ini dan satu lagi ya sebenarnya saya terpikir eh dimana sih kayak best before tempatnya dimana ya ternyata di sebelah sini ya kemarin saya agak ke review sebelah sininya nah ini satuannya sudah terlihat harganya ya jadi harganya 18 rupiah ini 0,26 per gram ini best beforenya seperti ini ya kalau yang model India cukup menarik juga oke sekarang saya akan perlihatkan hasil seduhan minyak oke sudah saya seduh dari Maggi spesial masalahnya lalu bagaimana dengan hasil seduhan minyak nah ini adalah hasil seduhan minyak ya ini berbagai aneka bumbu ya jadi minyak ini benar-benar kaya rempah cuma memang dari segi kegurihannya memang gak segurih mie yang dari Indonesia pedasnya berasa ya lebih pedas dengan yang dari yang Maggi masalah yang biasa ya tapi memang gak sepedas seperti yang mie pedas Korea atau apa gitu ya masih bisa dinikmati untuk segi kepedasannya ini tuh beraneka bumbu ya ya ini seperti model masakan seperti model mie goreng ya cuma ada airnya dikit ya kalau banyak air sepertinya jadi kurang asin jadi bumbunya kurang berasa ini didiamkan semenit jadi agak lebih menyerap bumbunya saya akan coba lagi lumayan enak untuk segi minyak saya juga suka tekstur minyak berasa bumbunya juga berasa banyak bumbu yang kurang familiar ya mungkin bagi selera orang Indonesia tapi secara rasa ini enak direkomendasikan untuk mencobanya dari Maggi spesial masalah ini masih ada berasa gurihnya cuma memang gak segurih mie dari Indonesia ya mie dari Indonesia itu rata-rata bumbunya gurihnya berasa oke mungkin sekian repi produk kali ini bagaimana pendapat kalian tentang Maggi spesial masalah dari India ini silahkan sampai di kolom komentar jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video video terbaru dari Tavakur sampai jumpa di repi produk lainnya bye 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 bye